kembali lagi di perkulihan praktikum metode deret waktu untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengestimasi parameter menggunakan bantuan software art studio jadi kalau sebelumnya kita sudah mengidentifikasi order dengan berdasarkan ACF dan PACF pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mengestimasi parameter dari model yang sudah kita dapatkan berdasarkan identifikasi order jadi misalkan dari identifikasi order kita dapat modelnya adalah 110 misalkan seperti itu, maka kita identifikasi berarti itu kan AR1 dengan differencing 1 kali berarti ada parameter V disitu jadi kita estimasi bagaimana caranya mendapatkan nilai V nya secara berdasarkan RStudio tentunya kita run dulu semua package yang ada kita sudah run semua package nya nah caranya, cara untuk mengestimasi parameter nya kita pakai fungsi arima arima ini ada dalam library forecast ya jadi kita harus install dulu forecast nya kemudian ada juga dalam arima huruf kecil gitu nanti arima yang A nya kecil, arima yang A nya huruf besar nanti akan ada perbedaannya nanti akan kelihatan perbedaannya ya tapi untuk model arima secara umum pada dasarnya sama saja jadi arima kemudian masukkan datanya data yang sudah stasioner dalam varian nah ini yang pernah saya katakan di video sebelumnya jadi yang di inputkan, misalkan model yang di inputkan datanya adalah data yang tidak stasioner dalam rataan kemudian di differencing 1 kali nah kalau di differencing 1 kali artinya kan harusnya yang di inputkan disini data differencing nya misalkan ya data div kemudian order ini adalah order nya kemudian sama dengan C nah ini mengikuti PDQ ya jadi kalau model AR1 pada differencing 1 kali berarti ini 1 0 0 kenapa 1 0 0 karena padahal seharusnya modelnya ordernya 1 1 0 kan nah karena yang kita inputkan adalah data differencing jadi 1 0 0 tapi kalau yang di inputkan adalah data awal kemudian tadi kita sudah differencing 1 kali misalkan maka disini 1 1 0 karena programnya akan secara otomatis mendifferencing dulu baru di estimasi parameternya dengan order AR yang P nya sama dengan 1 jadi kalau hasil differencing maka tuliskan berapa kali differencing nya disini kalau 1 kali ya 2 kali tuliskan disini misal 2 kali ya 2 kali disini tapi ini adalah data awalnya kalau seandainya yang dituliskan adalah data differencing maka dia akan membacanya sebagai differencing 1 kali lagi jadi harus ini data awalnya katakanlah seperti ini ya misalkan modelnya ordernya 1 1 0 AR 1 gitu nah maka kita run saja hasilnya akan seperti ini harima data order order C 1 1 0 gitu nah ini C 1 1 0 kalau misalnya sekarang kalau misalnya kita mau lihat kalau harima 1 0 0 bagaimana bentuknya coba kita lihat harima 1 0 0 nah ini akan berbeda jadi perbedaannya di mana ini juga pernah disinggung sebelumnya kalau data yang sudah differencing sudah kita lakukan diferensiasi karena tidak stasional maka rataannya pasti akan sama dengan 0 atau mendekati 0 gitu jadi rataan dari proses hasil diferensiasi itu adalah sama dengan 0 atau mendekati 0 makanya disini tidak ada muncul minnya minnya tidak ada disini tapi kalau data awal 1 0 0 artinya tidak ada differencing maka akan muncul rataannya disini sehingga modelnya nanti adalah YT sama dengan V YT min 1 plus ET gitu ya atau misalkan misalkan kalau mau dituliskan oke ya kalau misalnya mau kita tuliskan ini YT sama dengan misalkan mu plus V YT min 1 ini kan model umumnya ini adalah model umum untuk model ARIMA 1 0 0 tanpa diferensiasi makanya muncullah si V disini karena rataan prosesnya tidak sama dengan 0 nah tapi kalau misalnya model ARIMA 1 1 0 artinya dengan diferensiasi maka modelnya menjadi YT sama dengan V YT min 1 plus ET tidak ada rataannya karena rataannya sama dengan 0 dengan rataannya sama dengan 0 nah tadi kalau misalkan kita kita mana r nya oke seperti ini ya jadi kalau nah ini tanpa diferensiasi ya artinya model AR 1 0 0 ini berarti bentuknya seperti apa nah jadi setelah estimasi parameter misalnya kita tuliskan selanjutnya tahapan selanjutnya adalah estimasi parameter estimasi parameter sehingga diperoleh seperti itu dulu ya sehingga diperoleh berarti yang kita tuliskan adalah YT sama dengan mu nya berarti 5 0 381 ditambah 0 0 323 YT 0 323 YT minus 1 plus ET nya sudah tidak ada lagi ya karena sudah diestimasi parameternya dan ini namanya nanti ini YT P harusnya ini adalah YT P seharusnya jadi YT P berarti penduganya adalah 5,0381 plus 0,0323 YT minus 1 nah ini model umumnya nah nilai SE disini adalah standar errornya ya ini adalah standar errornya kemudian kalau misalnya nah sebaliknya kalau modelnya ini dengan cara yang sama ya kita tulis juga seperti ini si masih parameter maka modelnya adalah minus 0,4464 YT minus 1 nah ini adalah model yang berbeda ya jadi ketika di differencing maka modelnya akan seperti ini YT sama dengan minus 0,4464 YT minus 1 kemudian ketika tidak di differencing maka modelnya akan menjadi seperti ini nah sekarang misalnya kalau modelnya kita punya modelnya adalah MA1 gitu ya katakan ini 0,0,0 ini 1 nah maka modelnya seperti ini nah ini berarti bukan hasil differencingnya kalau misalkan model Arima 0,0,0,0,1 atau MA1 berarti V ET dikurang Teta ET minus 1 gitu berarti ini jadinya nah rataannya akan selalu sama karena rataan prosesnya rataan dari data ET nya kemudian ditambah MA1 nya adalah 0,0371 ET minus 1 ini menjadi negatif gitu ya nah ET nya hilang jadi ketika estimasi parameter ET nya pasti hilang kemudian kalau misalnya dari hasil differencing berarti disini 0,1,1 ya oke nah 0,1,1 berarti dia ini berarti dengan V sama dengan 0 ini tidak ada mu nya lagi ET min teta ET min 1 kan harusnya modelnya jadi kita substitusikan saja parameternya menjadi minus minus teta berarti minus dalam kurung minus 0,9604 kurung ET min 1 artinya atau sama dengan ini ya plus sama dengan ini jadinya plus 0,9604 ET min 1 nah ini jadinya nah seperti itu kemudian kalau kita mau explore tentang package ini kita panggil saja help kemudian arima maka dia akan muncul disini ternyata tidak hanya bisa di inputkan ordernya saja tapi nanti tergantung kalau ada model seasonal nanti kita belajar di sarima maka inputkan ordernya seperti ini kemudian nah yang hal penting lainnya adalah metodenya jadi ada metodenya jadi estimasi parameter itu kan metodenya untuk menduga parameter itu bisa banyak ada metode moment ada yang paling sederhana ada metode least square atau kwadrat terkecil ada juga metode maximum likelihood nah jadi dia memaksimumkan fungsi likelihood secara spesifik bisa kita tulis disini misalnya ini jadinya metodenya adalah kita mau maksimum likelihood gitu ya nah maka hasilnya akan sama seperti ini hasilnya jadinya mirip-mirip sebenarnya jadinya min 0,4464 karena memang selisihnya pasti tidak besar kalau pengguna natal metode gitu ya harusnya nah jadi bisa ditambahkan disitu untuk metodenya nah berarti dari estimasi identifikasi order maksud saya kan dikatakan di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan mungkin menemukan beberapa order yang mungkin gitu ya katakanlah order yang mungkin misalnya ini 110 0100 001 011 berarti diestimasi semua parameternya berdasarkan order-order tersebut misalkan order yang didapat seperti ini maka kita buat rangkumannya nanti contoh saja ya kita buat tabelnya misalnya ini modelnya kemudian ini parameternya ini IC katakan secara sederhana seperti ini ya oke secara sederhana bisa kita tuliskan dengan seperti ini tabelnya ini misalkan model gitu ya ini adalah parameter ini berarti kita perlu satu model lagi eh satu kolom lagi maksud saya ini parameternya berarti ada dua satu simbolnya satu nanti hasil parameternya kemudian ini adalah AIC misalnya atau MAPE gitu bebas lah mau AIC MAPE nanti ini digunakan untuk tahap berikutnya lagi jadi ini parameternya kita merge saja dapatlah modelnya misalkan yang pertama adalah ARIMA 110 ini akan kelihatan kalau misalnya kita punya satu lagi misalkan ini ARIMA 200 gitu ya kemudian ini 012 katakan seperti itu kita run dulu semuanya oke ARIMA 110 parameternya apa saja parameternya adalah V berarti kita ambil disini parameternya V oke nilainya berapa nilainya adalah minus 0,4463 kemudian AIC adalah 572,64 kemudian model ARIMA 200 ARIMA 200 parameter yang pertamanya adalah V1 berarti ada 2 ya ada V1 ada V2 oh iya ada rataannya juga berarti ini rataannya dulu rataannya adalah 5,0388 AIC nanti 536,26 kemudian parameter yang berikutnya adalah V1 V1 0,0342 AIC nanti sama V2 berarti min 0,0635 nah ini ini sudah ini untuk model ARIMA 200 berarti ini kita merge lagi ini sama juga dengan ini kemudian model berikutnya ARIMA 001 001 berarti parameternya adalah theta 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 nya nu dulu ya nu dulu 5,0381 kemudian AIC nya nanti 5,034 0,066 kemudian selanjutnya adalah theta theta ini berarti 0,0371 kemudian model yang terakhir adalah ARIMA 0,12 ini sebelumnya kita gabungkan dulu ini maka parameternya adalah theta 1 theta 1 itu minus 0,9442 HIC nya 5,333 96 kemudian theta 2 itu minus 0,0167 oke kita maksimumkan yang ini ini kalau kita buat lebih rapi lagi kemudian perhatikan kalau untuk menuliskan angka dia harus rata kanan jadi ini juga rata kanan dan banyaknya angka di belakang koma atau disimbalnya harus konsisten kalau 4 angka di belakang koma maka 4 angka di belakang koma semuanya artinya ini kalau 4 angka kita buat 4 angka di belakang koma saja harus konsisten nah dari sini arima 110 ini adalah model katakanlah ini misalkan model yang mungkin yang kita dapat dari identifikasi order maka dituliskan semuanya modelnya nanti model yang mana yang dipakai misalnya oh pada tahap selanjutnya kita akan lihat di uji diagnostik dan nilai AIC terkecil atau nilai AIC MSE MAP terkecil ternyata misalnya secara sederhananya oh ternyata yang terkecil adalah yang ARIMA 012 maka ini adalah model yang terbaik katakan seperti itu jadi model yang terbaiknya apa misalkan ini ARIMA 30 ARIMA 012 kenapa 30 kemudian kita tuliskan disini parameternya berarti 0,9442 442 ini kan minus harusnya ketemu minus berarti dia positif 0,0167 ET min 2 nah ingat bentuk umumnya bentuk umumnya apa berarti bentuk umumnya kan ET min theta 1 ET min 1 min theta 2 ET min 2 ini adalah model umumnya ini adalah model ARIMA 012 ini setelah estimasi parameter maka dapatnya adalah modelnya ET sama dengan 0,9442 ET min 1 ditambah 0,0167 ET min 2 tantangannya sebenarnya adalah bagaimana caranya menuliskan dari output R dikembalikan ke model aslinya nah itu yang sebenarnya lebih sulit jadi seperti itu ya untuk tadi untuk yang differencing juga seperti itu data yang dimasukkan adalah data yang belum didiferensiasi maka kalau datanya harus didiferensiasi satu kali maka tuliskan disini order order yang di tengah ini nah kalau misalnya dimasukkan data differencing boleh tidak boleh tapi disini harus 0 saja berarti karena yang kita inputkan sudah data hasil differencing nah sekarang kasusnya kalau datanya hasil transformasi bagaimana kalau transformasi karena tidak kelihatan di order maka dimasukkan data hasil transformasi misalkan seperti ini nah ini adalah contoh order 1 1 0 misalnya tapi data hasil transformasi maksud saya karena tidak stasional dalam rataan maka disini dapatlah parameternya seperti itu nah nanti kenapa yang kita inputkan adalah data hasil transformasi karena berbeda di kebalikannya gitu ya nanti kita harus kembalikan lagi datanya misalkan data saya tuliskan misalkan data tidak stasioner dalam varian katakanlah maka dilakukan dilakukan transformasi akar misalnya jadi awalnya kita punya data nih datanya apa datanya kita notasikan dengan YT YT gitu ya YT misalnya tidak stasioner dalam varian maka dilakukan transformasi akar berarti kita punya transformasinya T YT TYT itu transformasi terhadap YT sama dengan akar dari YT misalnya TYT sama dengan akar YT nah kemudian misalkan TYT ini sama dengan ZT kita misalkan suatu variable baru namanya ZT maka data ZT data yang dimudulkan adalah data ZT artinya nih ini contoh ya contohnya tadi kan ini data var data var itu data yang sudah saya transformasi misalnya saya kasih nama data var sebelumnya jadi dia data var ini adalah data akar dari YT maka model yang kita dapat di sini adalah masih model ZT jadi ini model ZT ZT sama dengan minus 0,44 76 ZT minus 1 nah ini adalah modelnya masih dalam bentuk ZT nah padahal data kita adalah data YT yang nantinya akan kita gunakan untuk prediksi maka harus kita kembalikan jadi kembalikan ke bentuk YT jadi ZT sama dengan akar YT berarti YT sama dengan bagaimana caranya jadi harus kita kembalikan lagi kalau ZT sama dengan akar YT maka kita mau bentuknya menjadi model YT kita mau buat modelnya menjadi model YT di sini nah bagaimana caranya berarti kita harus apakah kita mengakarkan si ZT atau kita mengkwadratkan si ZT jadi kita harus kwadratkan si ZT karena inverse jadi kebalikan dari akar adalah kita kuadratkan jadi kan secara matematisnya bisa kita tulis di sini akar YT sama dengan ZT secara matematis ini kan akar YT sama dengan ZT maka YT sama dengan YT ZT sama dengan ZT dikuadratkan sehingga modelnya adalah tadi YT sama dengan ZT dikuadratkan jadi ini dikuadratkan saja ZT ZT dikuadratkan ZT sama dengan apa ZT sama dengan ini berarti ini dikuadratkan kita tulis dalam kurung dulu begininya ini juga kita kuadratkan jadi ZT kuadrat sama dengan minus 0, 0476 ZT kuadrat ZT kuadrat sama dengan YT berarti ini saya tulis lagi di bawahnya maka YT sama dengan minus 0, 4476 ZT minus 1 dikuadratkan seperti itu ini adalah modelnya kalau mau dibuat secara lebih sederhana lagi bisa saja YT sama dengan minus 0, 4476 dikuadratkan dikali ZT minus 1 kuadrat jadi perlunya kenapa inilah alasan kenapa transformasi dalam stasioner dalam varians itu cukup satu kali karena nanti akan membingungkan ketika mengembalikan modelnya ke bentuk awal maka dipilihlah transformasi yang sangat mendekati yang sangat mendekati lambdanya sama dengan 1 atau yang sangat mendekati stasioner dalam varians bisa kita lihat secara bisa kita analisis secara visual juga bisa secara gambarnya dari plot datanya maka pilihlah transformasi satu transformasi saja karena nanti akan sulit mengembalikannya mengembalikan data mengembalikan ke bentuk awalnya kalau sebelumnya itu transformasinya adalah bentuknya kalau tidak salah bentuknya adalah TYT sama dengan apa bentuknya YT pangkat lambda YT pangkat lambda kan tidak min 1 per lambda min 1 ini benar atau salah ya kita coba lihat di box kok oh tidak perlu ada di sini dia ternyata ya O per lambda jadi YT pangkat lambda min 1 per lambda nah tantangannya adalah misalkan misalkan TYT itu sama dengan ZT sama dengan ZT sama kata dia maka maka kan kita punya ZT nya adalah ZT adalah YT pangkat lambda min 1 per lambda nah tantangannya adalah menemukan bagaimana bentuk YT setelah dikembalikan gitu ya bagaimana bentuk YT berarti kan kita harus buat YT sama dengan berapa gitu nah itu adalah tantangan berikutnya maka pilihlah transformasi yang tentunya sesuai dengan kaedah stasional varian dan tidak dilakukan berkali-kali gitu ya nah hal ini berbeda dengan stasioner kenapa stasioner dalam rataan kenapa karena tadi stasioner dalam rataan sudah terinputkan di ordernya jadi tidak perlu lagi kita kembalikan ke awal kalau dari software R ya kalau kita mengerjakan secara berdasarkan software R maka inputnya adalah data awalnya kemudian differencingnya kita tuliskan disini nah model yang didahhasilkan adalah sudah model dalam bentuk IET gitu ya kan kalau misalnya misalkan misalkan data tidak stasioner dalam dalam rataan maka dilakukan diferensiasi diferensiasinya adalah kita misalkan juga kan dengan variable yang baru misalnya zt sama dengan yt dikurang yt min 1 gitu ya nah kalau kita mengerjakan secara manual maka data yang kita modelkan adalah data zt sama juga kasusnya seperti ini dapatlah kita model zt nya apa maka model zt ini harus dikembalikan lagi ke dalam bentuk yt dikurang yt min 1 seperti itu tapi kalau di r tidak perlu kita melakukan hal seperti itu tidak perlu dikembalikan ke yt karena dia secara otomatis sudah membentuknya modelnya menjadi yt sama dengan minus berapa hasilnya seperti itu jadi ini berbeda kasusnya kenapa karena di arimanya sendiri sudah ada termuat order differencing untuk tidak stasioner dalam rata-rata tapi kalau tidak stasioner dalam varian tidak termuat dalam package sehingga kita perlu melakukannya secara manual singkatnya seperti itu kemudian hal penting lainnya adalah pada dasarnya kita bisa menampilkan lebih detail dari ini hasilnya lebih detail seperti apa maksudnya kita ambil satu contoh misalkan kita namai dengan B sama dengan arima data ordernya 012 maka kita bisa lihat summary dari B ini akan lebih lengkap lagi kenapa karena ada training set error misernya jadi untuk mengukur keakuratannya itu tidak hanya dilihat dari AIC tidak hanya dilihat dari AIC tapi bisa juga AIC atau BIC tapi bisa juga dilihat dari MAPE Min Absolute Percentage Error kemudian RMS root Min Square Error dan yang lain-lain juga bisa kita bandingkan antar model dengan melihat keakuratannya ini nanti akan berfungsi kita pakai setelah tahapan estimasi parameter selesai untuk hal ini silahkan dicoba dulu dengan data yang sudah kalian punya dilihat di identifikasi ordernya kalau saya sarankan identifikasi order berdasarkan plot ACF dan PACF bukan berdasarkan package fungsi auto arigma tapi berdasarkan identifikasi ordernya jadi lakukan step by step sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya silahkan dicoba untuk datanya masing-masing kalau ada yang ingin tanyakan boleh ditanyakan silahkan dicoba terima kasih selamat menikmati